50 atau hampir 50 bunda baca. Tidak se-Indonesia ya? Tidak semuanya ya? Belum semuanya, karena kan ini juga akan terlihat bahwa apakah ada kiprah-kiprahnya. Bahwa beliau sebagai rawa model, bisa membaca dan juga bisa dijadikan panutan bahwa membaca itu adalah berguna untuk masyarakat. Dan dua lupa menuhi pinteria ini? Ini satu apresiasi khususnya kepada perpustakaan nasional yang tentu lewat satu seleksi bisa memberikan anugerahan bunda baca ini untuk kota Tegal. Dan ini saya bersembahkan untuk masyarakat Tegal, di mana tadi disampaikan oleh Ibu Woro adalah paling penting bagaimana masyarakat ini cinta membaca. Sehingga sekarang tugas daripada pemerintah kota Tegal untuk mengadakan lebih banyak kegiatan, sarana-perasarana pendukung agar masyarakat senang membaca. Pada intinya masyarakat senang membaca, mau pintar dan bisa menyeleksi bacaan-bacaan yang betul-betul membawa manfaat untuk dirinya sendiri. Sehingga dengan pemberian gelar bunda baca ini, ke depan kita akan terus meningkatkan program-program inovasi terkait dengan perpustakaan dan juga toko-toko buku yang belum minat. Nanti bulan depan dalam rangka kita mengisi bulan setiap ramadhan, kita juga adakan semacam buk fair di alun-alun, mengisi ngabung burit puasa. Maksudnya kita senang nanti kita datang membaca, kita buat bergelar, apa namanya, di luar mengatakan lampak baca ini, kita lebih banyak lagi nanti kreasi-kreasi untuk menemukan minat baca-baca.